Intro Mama-mama kece, walaupun sang buah hati belum genap 4 tahun, Jessica Iskandar udah nge kalau L Barak Alexander itu punya bakat seni yang cukup tinggi. Keliatannya itu terutama dari kesenangan L menggambar dan tentu aja dari hasil gambarnya. Jadi penasaran deh sama bakat seni L, kita langsung ke tempat jedar yuk mam. Hai mom and kids, welcome to L Barak's house. Yaudah inilah rumah kita, L Barak lagi main di atas dia gak mau diganggu. Hmm kayaknya L lagi bete nih. Kenapa L? Kok mukanya ditutup gitu? Ini tadi tengok ini gambarnya apa aja? Ini gambaran yang lain. Wow, serius? Itu gambarnya L. Udah dinamain, L Barak. Oh nooo! Soalnya dia emang, kan soalnya anak aku kan jauh kan dari gadget gitu. Tadi aja dia gak ngerti kan cara main ini. Karena emang dari kecil dia gak aku kasih gadget kan. Aku pengennya dia lebih banyak komunikasi, yang lebih banyak gerak gitu. Lebih banyak mikir. Oh, pantes aja L jadi kesel. Habisnya gak bisa mainin HP karena gak biasa. Tapi, bukan Mama Jedar kalau gak tau cara bikin L ceria lagi. Sebentar aja, ngambek L langsung ilang deh. Aku sama L kegiatannya kalau di rumah kadang kita ke gambar. L sukanya bikin rumah, house gitu. Mama Jedar udah mulai gambar flower nih, Mam. Kalau L, mau gambar apa ya kira-kira? Kayaknya ada yang disurus deh. Ya, dari soeit. Nah, ini rumah mata. Makanya L Barak suka favoritnya warna orang. Wah, gambar Mama Jedar bagus loh. Jago gambar juga ternyata. Gak nyangka, pantesan L juga suka gambar. Jadi soeit. Oke deh, sekarang tulis nama kamu dong disitu. Tuh berapaan? Haa, haa. Oh, it's your name. Kamu gak bisa tulis namanya tuh. Wow. Terus ditempel ya gambarnya. Hari itu, Mama Jedar gak bisa lama-lama temenin L, karena udah waktunya berangkat syuting. Oke deh, waktunya untuk kiss Mama. Selalu gitu aku harus berangkat kerja lagi. Eh, L Barak Mama berangkat kerja ya. Cium dulu Mama. Cium dulu Mama. Bye sayang. Bye. El pinter ya, Mom. Sudah terbiasa mandiri. Jadi gak masalah ditinggal Mama Jedar. Walaupun cuma sebentar, tapi El dan Mama Jedar udah happy banget nikmatin kebersamaan mereka. Semoga jadi inspirasi ya. Happy weekend. Thank you, Pemirsa. Sampai ketemu lagi, Mama and Kids. Hai, Mama Kece. Ketemu lagi nih ya sama Dea. Ngomong-ngomong gimana? Puasanya masih pada kuat gak? Harus ya. Harus tetap semangat puasanya. Nah, kalau weekend-weekend kayak gini, biasanya Mama Kece pasti udah pada punya rencana nih. Mau buka bareng nanti di mana? Atau mungkin buka bareng sama temen atau keluarga? Sama banget, Dea juga ada rencana nih untuk buka puasa bareng sama temen-temen Dea. Tapi biasanya kalau acara buka bareng kayak gitu, kita pada janjian untuk bawa makanan yang bakalan kita makan bareng-bareng nanti pada saat berbuka. Nah, maka dari itu Mama Makece sekarang Dea lagi mau datang ke temen Dea salah satu yang punya usaha di sini. Dan Dea mau minta diajar nih nih untuk bikin menu berbuka puasa yang pastinya unik dan juga enak. Hmm, pada penasaran Dea mau bikin apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi tenang aja, walaupun dia akan sibuk nanti memasak, dia udah siapin banyak banget di kisah keluarga selebriti yang pastinya bisa jadi inspirasi untuk seluruh keluarga di Indonesia. Dimana lagi kalau bukan di Mom and Cute. Hai Reyn. Hai Dea. Eh Reyn, kayak yang udah kita omongin teman di Toso nih, hari ini aku mau belajar untuk bikin menu berbuka puasa yang unik sama enak. Boleh, boleh. Oke ya. Nah, Mama Makece sekarang Dea udah bareng sama temen Dea nih, namanya Reyn. Temen suami Dea juga. Dea jago banget masaknya. Makanya hari Dea datang ke sini buat minta diajarin bikin menu berbuka puasa. Ya nggak Reyn? Oh iya, sebelum nanti dia samarin mulai masak-masaknya nih ya. Gimana kalau kita lihat tuju, sisa keluarga tuju, pasti seru balas dalam segmen I Dare You kali ini. Tapi setelah yang saat ini ya, jangan kemana-mana. Terima kasih.